Salam, Tuan, Patriar Kekacauan Primal Segera Berlutut Dengan Hormat Melihat Patriar Kekacauan Primal Berlutut Hormat dan memanggilnya Guru, para ahli dari berbagai faksi terkejut dan mata mereka terbelalak. Di atas kehampaan, leluhur ilahi daus surgawi berambut putih memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Dia juga memiliki aura abadi. Salam, Leluhur Ilahi Daus Surgawi Binatang Api Keosuan dan Binatang Darah Merah Keos Segera Berlutut Dengan Hormat Salam, Leluhur Ilahi Daus Surgawi Pendeta Tau Api Penyucian Juga Berlutut Salam, Leluhur Ilahi Daus Surgawi Jiwa Naga dan berbagai faksi di bawah kuil kekacauan juga berlutut dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Leluhur Ilahi Daus Surgawi, sehingga tatapan mereka tertuju padanya. Akan tetapi, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Leluhur Ilahi Daus Surgawi sebenarnya adalah adik laki-laki dari guru Leluhur Daus Surgawi. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, Leluhur Dewa Daus Surgawi berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa kesombongan. Adik muda, aku tahu kau akan bertindak. Jika kau tidak bertindak, alam kekacauan pasti sudah hancur sejak lama. Tatapan tajam guru Leluhur Daus Surgawi menyapu ke arah Leluhur Ilahi Daus Surgawi. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Leluhur Ilahi Daus Surgawi melirik ke arah guru Leluhur Daus Surgawi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kakak senior, mengapa anda harus ikut campur dalam urusan alam kekacauan? Huff, Feng Wuchen sebenarnya ingin membunuhku untuk menganugerahkan gelar Dewi Surgawi Dao. Dia bahkan ingin membunuh muridku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Apakah kamu tidak ikut campur sekarang? Leluhur Daus Surgawi berteriak dengan marah, Lihatlah muridmu. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak punya sopan santun. Beraninya dia bersikap tidak hormat padaku. Bukankah aku selalu memperingatkanmu? Bagaimana mungkin kamu tidak menghormati Paman Gurumu? Leluhur Ilahi Daus Surgawi berkata dengan sedikit rasa bersalah. Murid ini tahu kesalahannya. Patriar kekacauan primal menjawab dengan hormat. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Paman Guru? Leluhur Ilahi Daus Surgawi berbicara lagi. Patriar kekacauan primal ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Maafkan saya, Paman Tuan. Huff, kata Leluhur Daus Surgawi dengan dingin. Leluhur Ilahi Jalan Surgawi tidak peduli apakah dia menghargainya atau tidak. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Kakak senior, mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Kamu telah melanggar Jalan Surgawi dengan mencampuri urusan alam kekacauan. Selain itu, Feng Wuchen sudah mati. Tidak perlu bersikap perhitungan. Sebelum Leluhur Daus Surgawi sempat berbicara, Leluhur Ilahi Daus Surgawi menatap Leluhur Daus Surgawi dan berkata, Patriark Daus Surgawi, Dewa Daus Suan, Aku tidak menolakmu untuk berkultivasi di alam kekacauan, tetapi kau mencampuri alam kekacauan dan menentang Daus Surgawi. Kau harus dihukum berat. Leluhur Wutian, Suan Daus Shen, dan yang lainnya mulai panik. Bukannya mereka tidak takut kepada Leluhur Ilahi Daus Surgawi, tetapi jika masalah ini dilaporkan kembali ke Daus Surgawi oleh Leluhur Ilahi Daus Surgawi, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Lagi pula, di Daus Surgawi, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari mereka. Namun, demi kakak senior, aku tidak bermaksud memberitahu siapapun tentang masalah ini. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk melangkah setengah langkah pun ke alam kekacauan. Leluhur Tua Wutian dan Suan Daus Shen bahkan tidak berani kentut. Kakak senior, ini bagus untuk semua orang. Kamu tidak keberatan, kan? Leluhur Dewa Daus Surgawi bertanya dengan senyum tipis dan menatap leluhur Daus Surgawi. Saudara muda, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusanku. Bukan hakmu untuk ikut campur, kata Patriark Daus Surgawi dengan tegas. Kakak senior, jika kau tidak berhenti sekarang, aku khawatir Daus Surgawi akan merasakan kekuatan ilahi dan konotasi taomu tanpa perlu aku mengirim pesan balasan. Selain itu, ini bukan cara untuk menggunakan token Daus Surgawi. Leluhur ilahi Daus Surgawi tersenyum tipis. Adik muda, kau punya nyali. Beraninya kau mengancamku. Patriark Daus Surgawi menyipitkan matanya dan memancarkan kekejaman. Leluhur Dewa Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, kakak senior, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud mengancamu. Aku hanya ingin kamu tahu keseriusan masalah ini. Kamu menyerang karena kamu ingin membunuh Feng Wuchen. Sekarang Feng Wuchen sudah mati, kamu bisa berhenti. Kamu melewati batas untuk membunuh seseorang. Ini bukan masalah kecil. Apakah kamu ingin membunuh orang lain? Apakah Anda ingin menyebabkan lebih banyak kematian? Begitu masalah ini menyebar ke Daus Surgawi, kalian pasti tahu apa akibatnya. Bagaimana jika aku bersikeras menghancurkan alam kekacauan? Patriark Daus Surgawi berkata dengan galak, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin berhenti. Leluhur Dewa Daus Surgawi berkata dengan ringan, alam kekacauan adalah dunia yang diciptakan oleh muridku. Kau dan aku adalah saudara, dan aku tidak ingin merusak hubungan kita. Aku hanya ingin mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan hal-hal kecil menjadi tidak berarti. Kaka senior, jika kau bersikeras menghancurkan alam kekacauan dan tidak peduli dengan keadaan yang akan menjadi tidak terkendali, aku akan menghentikanmu. Patriark Daus Surgawi melambaikan tangannya dan menarik kekuatan suci yang melindungi alam kekacauan. Leluhur suci ini telah menarik kekuatan suci yang melindungi alam kekacauan. Karena kaka senior tidak mau menyerah, maka seranglah. Setelah bertahun-tahun, saya juga ingin tahu seberapa besar kekuatan kaka senior telah meningkat. Leluhur suci Daus Surgawi tersenyum tipis. Patriark Daus Surgawi, Patriark Daus Surgawi dan Suan Daus Shen menatap Patriark Daus Surgawi dengan ngeri. Kalau masalah ini benar-benar sampai ke Daus Surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup memikul tanggung jawab. Patriark Daus Surgawi dan yang lainnya khawatir Patriark Daus Surgawi tidak akan mampu menahan provokasi dan akan menyerang. Wajah Patriark Daus Surgawi benar-benar muram, dan hatinya dipenuhi amarah. Dalam situasi seperti itu, bertarung dengan leluhur ilahi Daus Surgawi tidak diragukan lagi memberitahu Daus Surgawi bahwa mereka ikut campur di alam kekacauan. Leluhur ilahi Daus Surgawi tampaknya tengah mengingatkannya, tetapi kata-katanya penuh dengan ancaman, yang membuat Patriark Daus Surgawi sangat tidak senang. Tampaknya dia memberi jalan keluar kepada Patriark Daus Surgawi, tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia jelas-jelas menakuti Patriark Daus Surgawi. Patriark Daus Surgawi merasa takut di depan begitu banyak orang. Bahkan jika Patriark Daus Surgawi tahu keseriusan masalah ini, dengan kepribadiannya yang sombong, bagaimana dia bisa menelan harga dirinya? Patriark Daus Surgawi yang bermartabat begitu agum tadi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan di depan para kultifator alam kekacauan? Patriark Daus Surgawi benar-benar menunggangi harimau kali ini. Kakak senior, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda tidak ingin menyerbuah keadaan? Tidakkah kamu ingin menghancurkan chaos rilem? Aku mungkin tidak sebanding dengan kakak senior. Leluhur Dewa Daus Surgawi menambahkan bahan bakar ke dalam api, seolah-olah dia ingin membunuh leluhur Daus Surgawi. Wajah Patriark Daus Surgawi memerah, dan dia hampir menderita luka dalam. Melapor kepada guru, Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi kuno dari Daus Surgawi, jadi sudah sepantasnya Anda mengambil tindakan. Namun, sekarang Feng Wuchen telah meninggal, guru telah kembali ke posisi Patriark Daus Surgawi. Orang-orang yang tersisa tidak layak bagi guru untuk mengambil tindakan. Tolong serahkan mereka kepada saya. Guru dan leluhur ilahi Daus Surgawi berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu merusak keharmonisan karena masalah ini, leluhur Dao Jiu Suan buru-buru berkata dengan hormat. Patriark Daus Surgawi, leluhur Dao Jiu Suan benar. Orang-orang di alam kekacauan tidak layak menerima tindakanmu, penyihir yang menambahkan dengan hormat. Huff, anggaplah dirimu beruntung. Patriark Daus Surgawi berkata dengan galak, tetapi hatinya merasa lega. Akhirnya ada jalan keluar. Adik muda, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan saat kita kembali, jangan salahkan aku karena tidak menganggap hubungan kita sebagai saudara. Teriak Patriark Daus Surgawi dengan marah. Kau ingin pergi? Tidakkah kau akan bertanya apakah aku setuju? Suara dingin dan haus darah tiba-tiba bergema di Chaos Realm. 4242. Aura pembunuh yang mengerikan melanda seluruh Chaos Realm. Feng Wuchen. Leluhur Master Jalan Surgawi, Leluhur Dao Jiuk Suan, Penyihir Api, Leluhur Tua Wutian, Suan Dao Sen, Leluhur Master Caotik, dan Binatang Api Suan Caotik berseru serempak. Leluhur Master Jalan Surgawi dan Leluhur Dao Jiuk Suan tercengang. Sang Master Leluhur yang kacau dan Sang Tao Api penyucian sangat gembira. Suara Tuan Muda. Saudara Feng masih hidup. Tuanku masih hidup. Itu benar. Itu suara Tuhan. Tuanku masih hidup. Jiwa Naga dan para ahli dari Kuil Chaos berseru serempak. Seluruh tempat menjadi gempar. Kaisar Surgawi kuno dan Patriark Aolong bersorak kegirangan. Feng Wuchen masih hidup. Wajah Leluhur Monster Kun dipenuhi ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Feng Wuchen masih hidup. Yan Feng, Mo Ying, dan para ahli lainnya ketakutan setengah mati. Mata mereka hampir keluar. Bukankah Guru Leluhur Jalan Surgawi mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak dapat dihidupkan kembali? Apa yang terjadi? Yan Wutian tercengang dan ketakutan. Kelompok kegelapan dan suku api semuanya membelalakan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Master Leluhur Jalur Surgawi telah menggunakan 50% kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa membunuh Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana Feng Wuchen bisa dihidupkan kembali? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya, tetapi hanya aura pembunuhnya? Guru Leluhur Jalan Surgawi mengerutkan kening karena tidak percaya. Seperti yang diharapkan, bocah ini tidak sederhana. Aku tahu dia bisa hidup kembali. Kekuatan Dewa Primordial memiliki kesadarannya sendiri. Konotasi Dao Tertinggi tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan Dewa Primordial. Selain itu, Feng Wuchen juga telah memadatkan konotasi Dao Tertinggi. Kakak senior tidak dapat menghentikannya sama sekali. Kebangkitan Feng Wuchen tidak dapat dihindari, pikir Leluhur Ilahi Dao Surgawi. Pada saat ini, cahaya merah darah yang terang tiba-tiba melintas di atas kehampaan. Aura kehidupan, ini adalah tubuh jiwa. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan kaget, Feng Wuchen bangkit kembali. Jiwa Panglima Tertinggi, seru Gui Muchen dalam kegembiraan. Nihuang dan para alkemis lainnya merasakan jiwa Feng Wuchen dan menari dengan gembira. Guru telah hidup kembali. Feng Wuchen benar-benar hidup kembali. Yan Feng, Mo Ying, dan Qi Kianshan semuanya merasakan jiwa Feng Wuchen yang kuat. Pada saat ini, semua mata tertuju padanya. Tatapan semua orang yang terkejut dan takut tertuju pada cahaya merah terang di kehampaan. Detik berikutnya, tubuh jiwa Feng Wuchen langsung mengembun. Detik berikutnya, tubuh fisik Feng Wuchen langsung terbentuk. Niat membunuh yang haus darah dan mengerikan serta kekuatan ilahi kuno yang mendominasi menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi, meliputi seluruh alam kekacauan. Feng Wuchen telah hidup kembali. Melihat Feng Wuchen hidup kembali, jiwa naga dan orang-orang kuil kekacauan bersorak kegirangan. Leluhur Dao Jiu Suan, iblis wanita Yan, dan kekuatan gelap lainnya serta orang-orang dari ras Yan semuanya tercengang. Mereka seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Bahkan guru leluhur Dao Surgawi tidak dapat membunuh Feng Wuchen, siapa lagi yang dapat membunuh Feng Wuchen? Feng Wuchen, kamu baik-baik saja. Binatang api Keo Suan melintas dan bertanya dengan gembira. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada guru leluhur Dao Surgawi. Terima kasih atas bantuanmu, guru leluhur Dao Surgawi. Kau telah menyelamatkan alam kekacauan. Feng Wuchen, ini masalah pribadimu. Aku tidak bisa ikut campur. Leluhur Dao Surgawi tersenyum tipis, lalu menghilang. Melihat kepergian guru leluhur Dao Surgawi, guru leluhur Dao Surgawi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, adik laki-laki benar-benar tidak akan ikut campur. Apakah dia begitu percaya diri pada Feng Wuchen? Meskipun kekuatan ilahi primordial kuat, kultifasi Feng Wuchen terlalu lemah. Mustahil baginya untuk menang melawanku. Master leluhur Dao Surgawi tidak dapat mengetahui alasannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Di hadapan kekuatan absolut, Feng Wuchen hanya bisa dihancurkan. Feng Wuchen, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa hidup kembali, kata leluhur Dao Surgawi dengan dingin. Hal ini memang mengejutkannya. Sejujurnya, saya sendiri tidak mempercayainya. Feng Wuchen tersenyum dingin. Dia menatap tajam ke arah leluhur Dao Surgawi dengan tatapan ganas dan penuh pembunuhan. Meskipun kamu bisa bangkit kembali, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Guru leluhur ini akan menyempurnakanmu kali ini dan melihat bagaimana kamu bangkit kembali. Kata guru leluhur Dao Surgawi dengan galak. Sempurnakan aku. Mulut Feng Wuchen melengkung menyeringai, tidak khawatir sedikitpun. Dengan sebuah pikiran, leluhur kekuatan jiwa diaktifkan. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan. Melawan reinkarnasi surga, Feng Wuchen berteriak dingin. Begitu Feng Wuchen berteriak, tubuh jiwa mulai mengembun satu demi satu. Kemudian, mereka mengembun menjadi tubuh fisik. Naga leluhur kekacauan purba, kaisar negara kekacauan purba, kaisar negara roh api, dan Zhang Junlan telah dihidupkan kembali. Namun, dia tidak melihat Ling Xiao Xiao. Keterampilan ilahi tertinggi seorang alkemis. Leluhur Dao Surgawi sedikit mengernyit. Tubuh jiwa dan tubuh fisik dapat dipulihkan dalam sekejap. Leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya tercengang. Koalisi gelap dan suku api semuanya tercengang. Di sisi lain, kekuatan di bawah jiwa naga dan kuil kekacauan, serta bangsa kekacauan purba, bersorak kegirangan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Guru. Zhang Junlan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Leluhur naga primal keos, kaisar bangsa primal keos, dan kaisar bangsa roh api semuanya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Kalian bisa pergi sekarang, kata Feng Wuchen ringan. Feng Wuchen, hati-hati. Binatang api kekacauan primal memperingatkan dan segera mundur. Naga leluhur kekacauan primal dan yang lainnya juga mundur. Kakak Feng, di mana siau-siau? Liu Qingyang bertanya dengan tergesa-gesa. Tuanku, tidak bisakah nona dihidupkan kembali? Tanya Jian Chou dengan tergesa-gesa. Anggota jiwa naga menatap Feng Wuchen dengan penuh harap. Melihat Feng Wuchen tidak menjawab, wajah mereka yang gembira mulai menegang. Saudari siau-siau, mungkinkah, Miau Qingqing dan Yang Mei, er tercengang. Melihat wajah mereka yang tercengang, Feng Wuchen tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, istriku masih hidup. Dia sedang meningkatkan kultifasinya sekarang. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Miau Qingqing dan Liu Qingyang langsung merasa lega. Mereka benar-benar takut setengah mati pada Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Kata guru leluhur Dao Surgawi dengan galak. Feng Wuchen menatap dingin ke arah leluhur Dao Surgawi dan berkata, Leluhur Dao Surgawi, apakah kamu begitu terburu-buru untuk mati? Saat Feng Wuchen mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Waktu seakan berhenti, tatapan semua orang yang ketakutan dan terkejut tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Anak nakal, kau sedang mencari kematian. Leluhur Dao Surgawi berteriak dengan marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan konotasi Tao yang agung meletus. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan hendak menggunakan seni Dao Surgawi. Kaulah yang mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan keras. Dia menekuk tangannya, dan kekuatan ilahi kuno dan konotasi Tao tertinggi meletus pada saat yang sama. Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang angkuh dan menakutkan itu menyapu bersih dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, dan dunia yang kacau berguncang hebat. 4243 Guru leluhur Jalan Surgawi, kau tidak ingin membunuhku. Aku akan melawanmu sampai mati. Feng Wuchen meraung lagi, dan aura yang luas dan sombong meledak. Ledakan. Berdengung. Dengan suara gemuruh, kekuatan ilahi primordial dan konotasi Tao Feng Wuchen bertabrakan satu sama lain. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi, dan energi penghancur meledak. Energi itu berubah menjadi cincin cahaya cemerlang yang bergetar dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Apa? Feng Wuchen akan secara paksa menggabungkan kekuatan ilahi primordial dan konotasi Tao tertinggi. Seru leluhur Dao Surgawi, dan mata tuanya melotot. Suan Dao Shen berkata dengan sangat ketakutan, apakah Feng Wuchen gila? Jika dia gagal, kekuatan ilahi yang meletus dari fusi itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh alam kekacauan. Apakah dia ingin mati bersama kita? Gila, dia pasti sudah gila, leluhur master monster kun gemetar ketakutan. Gabungkan kekuatan ilahi purba dan konotasi Tao tertinggi. Leluhur Dao Jiu Suan ketakutan setengah mati. Gabung, binatang api misterius yang kacau dan binatang darah merah yang kacau tercengang. Apakah Feng Wuchen bercanda? Chaos ancestral master juga ketakutan setengah mati. Dia langsung berteriak, Feng Wuchen, apakah kamu gila? Hentikan. Mendengar suara-suara ketakutan dari para pakar tingkat atas, para pakar di kejauhan pun menjadi takut setengah mati. Mereka tidak dapat merasakan konotasi Tao, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Namun setelah mendengarnya, mereka semua menjadi takut setengah mati. Menggabungkan kekuatan ilahi primordial dan konotasi Tao tertinggi secara paksa. Wajah para ahli dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak berujung. Semua orang merasa gugup luar biasa. Feng Wuchen benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Feng Wuchen, tidak ada seorang pun yang pernah mencoba menggabungkan dua bentuk terkuat dari jalan surgawi. Kamu sedang mencari kematian. Leluhur jalan surgawi mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa? Apakah kamu takut? Feng Wuchen mencibir. Apakah kamu takut bahwa setelah aku berhasil, aku akan membuatmu tinggal di alam kekacauan selamanya? Jika Feng Wuchen benar-benar berhasil, kekuatan ilahi yang lahir akan berada di luar imajinasi semua orang. Takut. Leluhur guru ini tidak pernah takut. Kamu seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Kamu dapat bangkit kembali kali ini, tetapi begitu penyatuan gagal, kamu mungkin tidak dapat bangkit kembali. Guru leluhur dao surgawi berkata dengan dingin dan arogan. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat berhasil menyatu dengannya. Seperti yang dikatakan oleh sumber primordial, Feng Wuchen adalah orang pertama yang memiliki kekuatan ilahi primordial dan dao tertinggi. Dengan kata lain, Feng Wuchen adalah orang pertama yang mencoba menggabungkan dua bentuk kekuatan tertinggi yang berbeda. Feng Wuchen hanyalah seorang kultifator dari alam kekacauan primal. Tingkat keberhasilan dalam mengendalikan dan menggabungkan dua bentuk kekuatan yang berbeda hampir nol. Bahkan kamu tidak tahu apakah aku bisa dibangkitkan. Bagaimana kamu bisa yakin? Feng Wuchen mencibir. Berdengung. Dengan kekuatan gabungan Feng Wuchen, kekuatan yang lebih mengerikan dan tirani mulai menyebar dengan liar. Getaran di alam primal keos menjadi lebih kuat. Guru leluhur dao surgawi, apakah Anda merasakannya? Kamu menjadi semakin kuat dan kuat. Feng Wuchen mencibir. Wajah bangga dari Master Leluhur Dao Surgawi menjadi semakin bermartabat. Master Leluhur Dao Surgawi tidak khawatir, tetapi itu tidak berarti Leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya tidak khawatir. Leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya mengenal Feng Wuchen lebih baik daripada guru leluhur Dao Surgawi. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi pada Feng Wuchen. Segala hal yang tidak mungkin bisa terjadi pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak mungkin benar-benar berhasil dalam penggabungan, kan? Kata penyihir yang dengan ngeri saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Leluhur Dao Jiu Suan menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, Tolong jangan berhasil. Kalau tidak, bahkan guru tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tolong jangan berhasil. Tolong jangan berhasil. Patriarkun iblis bergumam ngeri. Dia begitu takut sampai-sampai dia hampir menangis. Namun, seiring berjalannya waktu, Feng Wuchen yang dengan paksa menggabungkan dua bentuk kekuatan yang berbeda, berjalan dengan sangat lancar. Semakin sukses Feng Wuchen, semakin ketakutan dan khawatir Patriark tanpa langit dan yang lainnya. Para ahli dari berbagai vaksi menahan napas saat ini sambil menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Kekuatan gelap dan suku yang sama-sama berharap agar Feng Wuchen gagal dalam fusi. Jiwa naga dan kuil kekacauan sama-sama berharap agar Feng Wuchen berhasil dalam penggabungan tersebut. Kedua belah pihak saling mengutup dan berdoa. Kekuatan ilahi primordial dan konotasi taois tertinggi telah berbenturan begitu lama, tetapi tidak ada penolakan. Tidak mungkin semulus itu, kan? Leluhur ilahi dao surgawi juga menatap Feng Wuchen dengan gugup. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang meletus dari fusi itu menjadi semakin mengerikan. Baik kekuatan ilahi purba maupun konotasi taois tertinggi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan guru semakin menakutkan. Semoga berhasil. Tuan muda, Anda bisa melakukannya. Fusi pasti berhasil. Semuanya berjalan lancar. Kekuatannya makin lama makin kuat. Saudara Feng, kamu pasti berhasil. Jiwa naga dan kuil kekacauan mulai bersemangat. Feng Wuchen tidak mungkin benar-benar berhasil, kan? Leluhur dao surgawi juga mulai khawatir saat dia menatap Feng Wuchen. Namun, pada saat ini, setelah semuanya berjalan lancar, dua bentuk kekuatan berbeda yang menyatu itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan penolakan yang kuat. Berdengung-berdengung. Engah. Kekuatan penolakan yang mengerikan meletus dan langsung menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah. Dia hampir kehilangan kendali atas kedua kekuatan itu. Kekuatan tolak yang merusak ini sungguh sangat mengerikan. Huff. Telah gagal. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Leluhur dao surgawi mencibir sambil diam-diam menghela nafas lega. Feng Wuchen, leluhur caotik dan binatang api misterius chaos tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Jantung mereka berdegup kencang. Kekuatan keilahian primordial dan konotasi taois tertinggi saling menolak. Feng Wuchen sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan penolakan. Leluhur caotik panik. Tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengatasinya. Tuan muda. Menguasai. Kakak Feng. Jiwa naga dan para ahli kuil kekacauan ketakutan setengah mati. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Feng Wuchen terluka. Penggabungan telah gagal. Fraksi kegelapan dan suku api ketakutan dan mereka langsung berteriak. Besar. Gagal. Gagal. Leluhur tua tanpa surga dan suan Dao Shen merasa sangat lega. Rasanya seperti mereka kembali ke surga dari neraka. Sungguh membahagiakan. Feng Wuchen, terimalah takdirmu. Kekuatan ilahi purba dan konotasi taois tertinggi adalah yang terkuat dari Dao Surgawi. Kamu, seorang kultifator alam caotik, ingin mengendalikan perpaduan kedua kekuatan itu. Kamu hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Leluhur Dao Surgawi mencibir dengan nada menghina. Fiu Shen. Feng Wuchen menggertakkan giginya dan meraung. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kedua kekuatan itu dan hampir kehilangan kendali. Tubuh alam abadi dengan cepat menyembuhkan luka-luka Feng Wuchen. Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga untuk menyatu, tetapi semakin dia mencoba, semakin mengerikan kekuatan penolakannya. Akan tetapi, saat guru leluhur Dao Surgawi dan leluhur tua tanpa surga sedang menunggu Feng Wuchen gagal, kekuatan suci primordial dan konotasi Taois tertinggi tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan keilahian primordial dan konotasi Taois tertinggi mulai menyatu. Feng Wuchen telah dengan paksa menemukan pola konflik menjijikan yang mengerikan itu. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi leluhur Dao Surgawi berubah drastis dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. 4244. Saya berhasil. Surga ada di pihakku. Haha. Kekuatan tolak yang mengerikan itu tiba-tiba menjadi tenang dan mulai menyatu. Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa kegirangan. Feng Wuchen hanya mencobanya, tetapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Feng Wuchen benar-benar melakukannya. Leluhur ilahi Jalan Surgawi menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Wajah tuanya sangat kaku. Dia berhasil. Feng Wuchen berhasil. Leluhur primal keos dan binatang api misterius primal keos meraung kegirangan. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen benar-benar berhasil. Leluhur tanpa langit benar-benar tercengang. Rasa putus asa yang kuat melonjak dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen tidak bisa mengendalikan gaya tolaknya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhasil? Suan Dao Shen dan yang lainnya tercengang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya karena ngeri dan putus asa. Dia begitu takut hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Feng Wuchen melakukannya. Mengapa hal-hal yang mustahil selalu terjadi padanya? Sang penyihir api tercengang. Dia sangat terkejut. Feng Wuchen yang melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Yan Feng, Demon Shadow, dan yang lainnya juga putus asa. Koalisi gelap dan suku api benar-benar putus asa. Tuhan berhasil. Tuhan berhasil melakukannya. Besar. Saya tahu Tuhan muda akan berhasil. Haha. Kakak Feng telah berhasil menggabungkan dua kekuatan. Guru leluhur jalan surgawi sudah tamat. Para ahli dari Dragon Soul dan Primal Chaos Temple begitu gembira hingga mereka bersorak kegirangan. Wajah mereka semua memerah. Kedua belah pihak bergantian jatuh dari surga ke neraka, dan dari neraka kembali ke surga. Pada akhirnya, surga masih berpihak pada Feng Wuchen. Guru leluhur jalan surgawi, apakah sulit untuk menggabungkan kekuatan dewa kuno dan konotasi Tao tertinggi? Aku rasa itu tidak terlalu sulit bagiku. Feng Wuchen mencibir dengan bangga. Setelah berhasil bergabung, Feng Wuchen penuh percaya diri. Setelah berhasil menggabungkan kekuatan dewa kuno dan konotasi Tao tertinggi, kekuatan baru itu pasti akan berada di atas kedua kekuatan tersebut. Master leluhur dao surgawi yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat monster. Penggabungan kekuatan dewa primordial dan esensi Tao tertinggi adalah hal yang mustahil. Namun, Feng Wuchen justru melakukan sesuatu yang mustahil. Berdengung. Kekuatan dewa primordial dan kekuatan Tao tertinggi menyatu dengan mulus. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan kekuatan yang lebih mengerikan pun mengembun dengan gila-gilaan. Aura yang mendominasi dan menakutkan yang menyebar sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Semakin dia menyatu, semakin mengerikan kekuatan suci baru itu. Merasakan fluktuasi kekuatan suci yang mengerikan ini, Master leluhur dao surgawi merasakan kegelisahan yang kuat dan bahkan ketakutan. Benar sekali, itu ketakutan. Leluhur dao surgawi dapat dengan jelas merasakan kengerian kekuatan ilahi baru ini. Dia belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu mengerikan sebelumnya. Kekuatan ilahi purba dan akumulasi Tao tertinggi baru saja mulai menyatu, dan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meledak, menyebabkan leluhur dao surgawi merasakan bahaya yang kuat. Master leluhur dao surgawi tidak berani membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Pendek kata, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Feng Wuchen menyatu sepenuhnya dengan kekuatan dewa purba dan akumulasi Tao tertinggi. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Ada apa, leluhur dao surgawi? Melihat wajahmu, kamu tampak takut. Feng Wuchen mencibir sambil menatap tajam ke arah leluhur dao surgawi. Penggabungan kekuatan ilahi yang baru itu berada di luar imajinasi leluhur dao surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Anak nakal yang bau. Jangan bersikap sombong di hadapan leluhur guru ini. Leluhur guru dao surgawi meraung dengan ganas. Ledakan. Leluhur dao surgawi tiba-tiba menginjak kehampaan dan berubah menjadi sambaran petir cian yang melesat keluar. Dengan suara gemuruh yang kuat, kekuatan ilahi yang mengerikan dan akumulasi Tao tertinggi meletus saat ia dengan gila-gilaan menghantam Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Kekuatan yang dilepaskan oleh master leluhur dao surgawi kali ini telah melampaui 50% dari kekuatannya. Leluhur dao surgawi tidak hanya ingin menghentikan Feng Wuchen dari fusi, dia juga ingin membunuh Feng Wuchen lagi. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Feng Wuchen, dia harus memurnikan Feng Wuchen. Menguasai, jangan biarkan Feng Wuchen berhasil. Leluhur dao jiusuan meraung dengan sangat panik. Guru leluhur dao surgawi, kamu harus menghentikan Feng Wuchen. Leluhur tua tanpa surga juga meraung. Dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir keluar. Feng Wuchen, hati-hati. Leluhur primal keos tiba-tiba meraung. Tuan muda ola, hati-hati. Naga leluhur kekacauan primal juga berteriak ketakutan. Pada saat ini, hati semua orang sekali lagi menjadi sangat gugup. Jiwa naga dan orang-orang dari kuil primal keos bahkan lebih khawatir. Mereka khawatir bahwa mereka akan benar-benar dihancurkan oleh guru leluhur dao surgawi pada saat kritis ini. Feng Wuchen telah menyadari serangan mendadak dari master leluhur dao surgawi, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Saya baru-baru ini menggunakan aplikasi buku. Buku-bukunya banyak, set bukunya lengkap, dan pembaruannya cepat. Feng Wuchen tidak hanya tidak takut, sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi seringai mengejek. Jelas, dia penuh percaya diri dalam penggabungan kekuatan ilahi yang baru. Feng Wuchen, leluhur ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Kata leluhur dao surgawi dengan keras. Matanya yang tajam dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Desir. Kecepatan leluhur dao surgawi sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap dan menghantamkan telapak tangannya dengan keras pada energi yang dipadatkan oleh perpaduan dua kekuatan itu. Kekuatan telapak tangan leluhur dao surgawi sangat mengerikan, dan pasti dapat membunuh leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya dalam sekejap. Ledakan. Berdengung. Leluhur dao surgawi menyerang dengan ganas. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dari jarak dekat. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, riak energi yang tak terukur dari tabrakan itu menyapu tanpa ampun, menghancurkan alam kekacauan primal. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi kuno dan konotasi tau tertinggi baru saja mulai menyatu. Bagaimana ia bisa menahan seranganku? Guru leluhur dao surgawi terkejut. Kekuatan telapak tangan master leluhur dao surgawi telah mencapai 60% dari kekuatannya. Semua pakar yang menyaksikan pertarungan itu, termasuk leluhur kekacauan primal dan leluhur tua tanpa surga, tercengang. Leluhur dao surgawi tidak dapat menghancurkan kekuatan Feng Wuchen. Apakah ini berarti dia tidak dapat menghentikan Feng Wuchen? Saat master leluhur dao surgawi terkejut, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kekuatan ini melahap kekuatan suciku. Leluhur dao surgawi terkejut. Dia merasakan kekuatan ilahinya dilahap dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, kekuatan suci yang dihimpun oleh master leluhur dao surgawi dihabis dilahap-habis. Guru leluhur dao surgawi, kekuatan ilahi Anda terlalu lemah. Anda tidak dapat menghentikan saya. Tawa dingin Feng Wuchen berasal dari kekuatan ilahi baru yang mengerikan. Tampaknya dia sedang bersuka cita. Kekuatan dewa kuno dan konotasi tau tertinggi menyatu, dan kekuatan dewa yang terkondensasi menjadi lebih mengerikan. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat daripada beberapa detik yang lalu. Urat-urat di wajah leluhur dao surgawi menggembung. Kekuatan ilahinya meletus lagi, dan dia akan melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Akan tetapi, saat master leluhur dao surgawi hendak menyerang lagi, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ledakan. Berdengung. Kekuatan ilahi baru yang mendominasi dan menakutkan tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dengan ledakan keras, leluhur dao surgawi terlempar. Ia dapat mengabaikan konotasi tau tertinggiku. Leluhur dao surgawi sangat terkejut. Ia tidak dapat mempercayainya. 4.245 Oh, apakah kekuatan ilahi ini begitu mendominasi? Leluhur ilahi jalan surgawi terkejut. Tidak hanya melahap kekuatan ilahi kakak magang senior, tetapi juga dapat mengabaikan kekuatan ilahi kakak magang senior. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh guru leluhur jalan surgawi tidak mampu menahan kekuatan ilahi yang menyatu ini. Dengan kata lain, kekuatan suci baru yang menyatu itu menembus kekuatan suci guru leluhur jalan surgawi dan membuatnya terpental. Lagipula, kekuatan ilahi guru leluhur jalan surgawi mengandung konotasi tau tertinggi. Kekuatan-kekuatan suci guru leluhur jalan surgawi jelas berada di atas kekuatan suci gabungan. Akan tetapi, dia tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Seberapa mengerikankah kekuatan dewa baru yang menyatu ini? Leluhur utama jalan surgawi, ekspresi penyihir api berubah drastis. Dia menatap leluhur utama jalan surgawi dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Guru terlempar oleh kekuatan ini. Mata leluhur tau jiuk suan membelalak. Dia ketakutan. Kekuatan ilahi guru leluhur jalan surgawi tidak dapat dilawan. Patriark tanpa surga dan suan dao shen tercengang. Mereka melihat kekuatan ilahi baru itu dengan ngeri. Guru leluhur jalan surgawi tidak dapat menahan kekuatan suci ini. Bagaimana ini mungkin? Yan Feng sangat takut sehingga dia menjadi seperti sayur. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa seseorang sekuat guru leluhur jalan surgawi tidak dapat menahan kekuatan ini. Jika bahkan guru leluhur jalan surgawi tidak dapat menahannya, siapa yang bisa? Kekuatan gelap dan para ahli suku api merasa seperti telah jatuh ke neraka lagi. Mereka begitu takut hingga tidak bisa bernafas. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Bahkan guru leluhur jalan surgawi tidak dapat menahannya. Seru patriar kekacauan primal, dia sangat terkejut hingga hatinya bergejolak. Kekuatan dewa yang menyatu telah berlipat ganda puluhan kali lipat. Bahkan melahap kekuatan suci guru leluhur jalan surgawi. Mengerikan sekali, seru primal chaos fire beast. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ilahi yang menyatu itu. Guru leluhur jalan surgawi terpental. Naga leluhur kekacauan primal, tawis api penyucian, dan kedua kaisar berseru serempak. Mereka ketakutan setengah mati. Aku tidak percaya bahwa kekuatan ilahi gabungan dari kepala olah muda begitu mengerikan. Kaisar langit kuno, pemimpin klan Aolong, dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan ini. Jiwa naga dan sejumlah kekuatan besar di bawah kuil kekacauan primal langsung menjadi gempar saat mereka melihat guru leluhur dao surgawi terlempar. Mata leluhur dao surgawi terbelalak saat dia menatap kekuatan ilahi yang menyatu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan ekspresinya agak lamban. Pendiri dao surgawi, apakah kamu sudah kehilangan kepercayaan pada kekuatan ilahimu? Melihat ekspresi terkejutmu, sepertinya kau tidak bisa menerimanya. Senyum mengejek Feng Wu Chen terdengar. Leluhur dao surgawi memang tidak dapat menerimanya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan dapat menerimanya. Tidak ada seorang pun yang pernah mencoba menggabungkan kekuatan dewa primordial dan akumulasi dao tertinggi. Namun, Feng Wu Chen berhasil pada percobaan pertama. Ini sama sekali tidak mungkin. Guru leluhur dao surgawi, gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Jika kau tidak cepat, semuanya akan terlambat. Tetua Wu Tian berteriak ketakutan, wajahnya memerah karena cemas. Leluhur dao jiusuan tiba-tiba terbangun dan buru-buru berteriak, Guru. Hentikan Feng Wu Chen. Kita tidak bisa membiarkan dia sepenuhnya menyatu dengan kekuatan sucinya. Berdengung-berdengung. Leluhur dao surgawi yang terkejut tiba-tiba mengeluarkan seluruh kekuatan ilahi dan akumulasi dao tertingginya. Kekuatan penuhnya langsung meledak dan menyerang alam kekacauan primal tanpa ampun. Kekuatan macam apa ini? Leluhur kekacauan primal dan yang lainnya menatap Guru leluhur dao surgawi dengan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan ilahi leluhur dao surgawi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Leluhur monster kun tidak dapat menahan diri untuk berteriak ngeri. Kekuatan ilahi leluhur dao surgawi telah meningkat. Kaisar surgawi kuno dan naga leluhur kekacauan primal menghirup udara dingin dengan ngeri. Menggunakan seluruh kekuatannya, apakah kakak senior gila? Pada saat itu, alam kekacauan primal pasti akan menderita banyak korban. Leluhur ilahi dao surgawi mengerutkan kening dalam kegelapan, seolah-olah dia khawatir bahwa dengan kekuatan ilahinya, dia tidak akan dapat melindungi alam kekacauan primal. Kemanapun kekuatan ilahi guru leluhur dao surgawi melewatinya, semua gunung dan istana berubah menjadi abu. Para pembudidaya yang lemah memuntahkan darah dan menderita banyak korban. Kekuatan dewa yang merusak itu bisa dikatakan telah membuat banyak sekali pembudidaya ketakutan. Kakak senior, kekuatan sucimu telah menyebabkan banyak korban di alam kekacauan primal. Cepat berhenti, leluhur ilahi dao surgawi meraung. Akan tetapi, guru leluhur dao surgawi yang murka mengabaikannya. Feng Wuchen, leluhur ini tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghentikanmu untuk menyatu dengan kekuatan ilahimu. Leluhur dao surgawi berkata dengan sangat keras. Jika 60 persen kekuatannya tidak bisa menahan, maka dia akan menggunakan semua kekuatannya. Feng Wuchen mencibir, kalau begitu kamu bisa mencoba. Feng Wuchen, berhati-hatilah. Orang tua ini mengerahkan seluruh kekuatannya. Alam primal keos telah menderita banyak korban. Leluhur dewa dao surgawi memperingatkan, ekspresinya menjadi sedikit gugup. Jangan khawatir, leluhur ilahi dao surgawi. Aku akan berhati-hati. Dia tidak akan pernah menghentikanku. Feng Wuchen menyampaikan suaranya, matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Penggabungan kekuatan dewa kuno dan akumulasi dao tertinggi telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Feng Wuchen mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah membiarkan guru leluhur dao surgawi berhasil. Ledakan. Leluhur dao surgawi meletus dengan kekuatan penuhnya dan sekali lagi melesat dengan ganas. Baik itu kecepatan atau kekuatan ilahinya, mereka sepuluh kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Feng Wuchen, leluhur guru ini ingin melihat bagaimana kamu menghalanginya. Leluhur guru dao surgawi berteriak dengan marah, sosoknya tiba dalam sekejap, dan telapak tangan dengan kekuatan penghancur meledak. Seperti yang diharapkan dari guru leluhur dao surgawi, kekuatan penuhnya sangat mengerikan. Feng Wuchen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan ini. Bahkan jika Feng Wuchen menyatu dengan kekuatan dewa baru, besarnya kekuatan dewa itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan dewa milik master leluhur dao surgawi. Jika kekuatan suci Feng Wuchen bagaikan sungai, maka kekuatan master leluhur dao surgawi bagaikan lautan luas. Ledakan Berdengung-berdengung Telapak tangan yang penuh kekuatan menghantam dengan keras kekuatan ilahi Feng Wuchen yang menyatu. Dengan ledakan keras, energi penghancur yang tak terukur menyapu tanpa ampun. Dalam sekejap mata, energi penghancur menyelimuti seluruh alam primal keos. Para pakar pasukan utama yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya ketakutan. Apa? Leluhur dao surgawi terkejut ketika telapak tangan itu jatuh. Itu benar-benar dapat menahan kekuatan penuh leluhur ini. Leluhur dao surgawi sangat terkejut dan tercengang. Pemandangan di depannya sungguh tidak dapat dipercaya dan bahkan tidak dapat dipahami. Kekuatan penuh dari leluhur dao surgawi sangat mengerikan, bahkan 10 ribu leluhur tuatan pas surga pun tidak dapat menghentikannya. Namun, kekuatan ilahi yang mengerikan itu tidak mampu mengalahkan kekuatan ilahi baru yang telah digabung oleh Feng Wuchen. Bahkan tidak dapat mengguncangnya. Melihat kejadian ini, para ahli dari pasukan utama semuanya ketakutan. Wajah mereka yang pucat pasi dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tepat ketika master leluhur dao surgawi sangat terkejut, kekuatan ilahi yang baru tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa ini? Wajah leluhur dao surgawi berubah drastis lagi. Ledakan. Sebelum leluhur dao surgawi sempat bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan ilahi yang menyatu dan sombong itu meledakkan leluhur dao surgawi. 4.246 Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan semua kekuatan kakak senior, dia tidak berdaya. Leluhur suci dao surgawi berkata dengan kaget, kekuatan ilahi yang menyatu ini bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkan leluhur suci ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Adalah satu hal jika leluhur dao surgawi tidak mampu menggoyahkannya, namun kekuatan suci yang menyatu ini benar-benar mampu melemparkan leluhur dao surgawi itu. Kekuatan yang mengerikan ini menyebabkan leluhur suci dao surgawi merasa sangat terkejut. Tuan, kekuatan ilahi yang menyatu ini terlalu kuat. Tawa gembira Long Senjian terdengar. Bahkan aku pun terkejut. Tadi, aku khawatir kekuatan penuh benda tua ini akan menghancurkannya. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia memang terkejut dengan kekuatan ilahi yang menyatu ini. Bahkan kekuatan penuh master leluhur dao surgawi tidak dapat menggoyahkan kekuatan ilahi yang baru. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak terkejut? Itu bukan hanya hebat, tetapi juga tak terbayangkan. Mata Dewa dengan gembira menyampaikan, bahkan kekuatan penuh guru leluhur dao surgawi tidak dapat melakukan apapun. Kekuatan itu sepenuhnya terhalang. Bahkan akumulasi dao tertinggi pun tidak berguna. Itu benar. Itu benar. Kekuatan suci yang menyatu ini sungguh mengerikan. Dan belum menyatu sepenuhnya. Guru, jangan pernah mengampuni benda tua itu. Guru leluhur dao surgawi. Nian Lun tertawa gembira. Meskipun jumlah kekuatan suci yang telah menyatu dengan guru itu tidak sebesar milik guru leluhur dao surgawi, kekuatan-kekuatan suci itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh guru leluhur dao surgawi. Kata sumber kuno dengan hormat. Tidak seorang pun bisa menyelamatkannya hari ini. Feng Wuchen mencibir dengan ganas. Pada saat ini, mata master leluhur dao surgawi terbuka lebar karena takut saat dia melihat kekuatan suci yang menyatu dengan wajah penuh keterkejutan. Para ahli dari negara-negara besar semuanya telah menjadi manusia vegetatif. Mereka semua membatu dan tidak bergerak. Wajah pucat mereka menampakkan ketakutan yang mendalam. Baik wajah, mata, jiwa, atau bahkan sel-sel tubuh mereka, semuanya dikuasai oleh rasa takut. Sungguh mengejutkan. Bahkan jika para ahli dari berbagai kekuatan besar tidak tahu bahwa master leluhur dao surgawi telah menggunakan kekuatan penuhnya, mereka masih dapat merasakan kengerian kekuatan suci itu. Semua orang yang hadir tidak percaya bahwa kekuatan ilahi yang mengerikan milik master leluhur dao surgawi ternyata tidak mampu menggoyahkan kekuatan ilahi terpadu milik Feng Wuchen. Leluhur Tua Wutian, Suwan Dao Sen, dan para ahli dao surgawi lainnya sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Kekuatan-kekuatan teratas di bawah jiwa naga dan kuil kekacauan tampak dalam keadaan terkejut dan takut, tetapi mereka bersorak liar di dalam hati mereka. Mereka sangat gembira. Serangan sekuat tenaga dari guru leluhur ini benar-benar diblokir oleh kekuatan suci ini. Telapak tangan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Guru leluhur dao surgawi sangat khawatir. Berdengung. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dewa baru Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. Auranya yang mendominasi bahkan lebih menakjubkan. Para ahli kekuatan kegelapan dan ras api kembali putus asa. Patriark tanpa langit dan keempat ahli dao surga lainnya juga mulai putus asa. Mereka tidak pernah menyangka hal itu akan berkembang sampai pada titik di mana bahkan guru leluhur dao surgawi tidak dapat menghentikannya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa Feng Wuchen ternyata setidak normal ini. Yang lain bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi Feng Wuchen telah dengan paksa menggabungkan kekuatan dewa purba dan esensi dao tertinggi. Tindakan gila ini hanyalah bunuh diri. Guru leluhur dao surgawi, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Apakah kau sungguh-sungguh takut dengan kekuatan keilahian ku? Jika kamu tidak melakukan apapun sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan. Melihat bahwa guru leluhur dao surgawi tercengang, Feng Wuchen tertawa dingin dan sombong. Begitu Feng Wuchen mengucapkan kata-kata ini, wajah terkejut sang guru leluhur dao surgawi langsung berubah menjadi ganas dan amarah yang mengerikan pun meledak. Feng Wuchen, jangan terlalu cepat senang. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menghadapi kekuatan dewa ini. Leluhur dao surgawi menjadi sangat ganas dan niat membunuh yang mengerikan melonjak liar dengan momentum yang mengguncang bumi. Berdengung. Kekuatan dewa yang mengerikan itu meledak lagi dan guru leluhur dao surgawi segera mengeluarkan artefak ilahi dao surgawi. Itu adalah mutiara ilahi sembilan warna yang dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Aura dan kekuatan ilahi dari guru leluhur dao surgawi langsung meningkat beberapa kali lipat. Gelombang udara yang ganas menyapu dunia kekacauan gelombang demi gelombang. Seluruh dunia caotik jatuh ke dalam kehancuran kedua. Sungguh harta karun ajaib yang mengerikan. Tuan, kami semua telah terkekang dan tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatan. Long Senjian mengirimkan transmisi suara karena takut. Harta karun ajaib benda tua ini bahkan lebih mengerikan daripada artefak tertinggi. Nian Lun berkata dengan ketakutan. Guru, ini adalah artefak dewa dari dao surgawi. Mata dewa dengan hormat mengirimkan transmisi suara, ini juga merupakan artefak dewa terkuat dari guru leluhur dao surgawi. Artefak ilahi dao surgawi. Wajah tua leluhur suci dao surgawi berubah drastis saat dia segera mengirimkan transmisi suara. Feng Wuchen, kamu harus berhati-hati. Ini adalah artefak ilahi dao surgawi, kekuatannya sangat mengerikan. Artefak ilahi dao surgawi. Feng Wuchen berkata dengan kaget, tidak heran benda ini begitu menakutkan. Semua artefak ilahiku telah kehilangan kekuatannya. Artefak ilahi dao surgawi milik benda tua ini benar-benar mengerikan. Itu benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Feng Wuchen sekali lagi ditakuti oleh guru leluhur dao surgawi. Artefak ilahi dao surgawi. Mata leluhur tua hutian dan suan dao sen langsung terbelalak ketakutan. Apakah ini artefak ilahi dao surgawi? Leluhur kekacauan primal dan binatang api misterius kekacauan semuanya tercengang. Pada saat ini, aura guru leluhur dao surgawi telah melambung ke puncaknya. Menatap tajam ke arah kekuatan dewa yang menyatu, guru leluhur dao surgawi berteriak marah. Feng Wuchen. Ambil ini. Seni ilahi dao surgawi. Hentikan tebasan darah. Leluhur dao surgawi membentuk segel dengan kedua tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Kemudian, dengan suara gemuruh, aura kekerasannya meningkat ke puncaknya. Berdengung-berdengung. Di atas kehampaan, bila energi besar langsung mengembun. Aura yang tak terbatas itu sungguh menakjubkan. Hanya dengan melihat bila energi besar itu saja sudah cukup untuk membuat orang takut setengah mati. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Leluhur dao surgawi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bila energi yang panjangnya jutaan kaki menebas tanpa ampun ke arah Feng Wuchen. Telanlah. Jantung para ahli dari pasukan utama berdetak kencang. Mereka hampir mati lemas. Pertahanan psikologis mereka telah runtuh total. Tidak ada yang bisa menahan aura mengerikan ini. Kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen tercengang. Bahkan dengan kekuatan ilahi yang menyatu, dia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. Tuan, apakah kekuatan suci yang menyatu dapat menahan bilah pedang yang mengerikan ini? Long Senjian bertanya dengan ngeri. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan leluhur ilahi dao surgawi pun tidak dapat menahannya, kan? Feng Wuchen tersentak ngeri. Akan tetapi, penggabungan kekuatan keilahian primordial dan konotasi Tao tertinggi sudah mendekati akhir. Berdengung-berdengung. Ketika bila energi merah darah yang besar hendak menebas kekuatan ilahi yang baru, kekuatan ilahi purba dan konotasi Tao tertinggi telah sepenuhnya menyatu. Kemudian, kekuatan ilahi yang lebih merusak meletus. Ini sukses. Penggabungannya telah selesai. Feng Wuchen sangat gembira. Dia merasakan kekuatan ilahi yang membara dan mendominasi mendidih dengan hebat di dalam tubuhnya. Apa? Fusinya sudah berakhir. Kekuatan ilahi ini. Ekspresi leluhur dao surgawi berubah drastis. Ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Kekuatan ilahi macam apa ini? Leluhur ilahi dao surgawi membelalakan matanya karena ngeri. 4247. Penggabungan kekuatan dewa kuno dan dao tertinggi telah selesai. Kekuatan yang meletus pada saat itu sungguh tak terbayangkan. Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan menyebar dengan cepat. Kemanapun ia lewat, chaos rilem menjadi tak berwarna. Dunia tampak berubah menjadi hitam dan putih. Feng Wuchen telah menyelesaikan fusi. Penyihir Yan sangat ketakutan. Meskipun dia berada di alam dewa tertinggi, pertahanan psikologisnya telah benar-benar runtuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Guru dalam bahaya. Leluhur dao jiusuan gemetar. Wajah pucatnya dipenuhi keputusasaan yang tak berujung. Sudah berakhir. Tidak ada satupun dari kita yang dapat melarikan diri. Bahkan leluhur dao surgawi tidak dapat menyelamatkan kita. Kata leluhur kun iblis dengan putus asa. Dia sudah pasrah pada nasibnya. Sebagai ahli dao surgawi, mereka dapat merasakan bahwa kematian sudah dekat. Feng Wuchen telah menyelesaikan fusi. Leluhur primal chaos terkejut dan ketakutan. Apakah ini kekuatan dewa baru yang sebenarnya? Binatang api mendalam kekacauan primal dan para ahli dewa tertinggi lainnya semua menatap dengan ngeri. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu dengan gila-gilaan menyapu. Gelombang demi gelombang energi berguncang. Kekuatan yang digulirkan setiap saat semakin kuat. Para ahli dari berbagai golongan berada dalam ketakutan yang mendalam. Jiwa mereka gemetar. Banyak sekali kultifator di Chaos Realm yang merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakit yang tak berujung. Mereka bahkan meneteskan air mata ketakutan dan keputus asaan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada jejak cahaya. Ini adalah perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah Chaos Realm. Belum pernah ada kekuatan ilahi yang begitu mengerikan dan tak terukur. Kekuatan ilahi ini terlalu mengerikan. Leluhur dao surgawi sangat terkejut. Seolah-olah dia merasakan aura yang lebih kuat dan menakutkan. Kekuatan yang meletus dari kekuatan ilahi baru itu menjadi semakin menakutkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, menyelimuti seluruh alam kekacauan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Ketika cahaya keemasan yang menyilaukan meningkat ke titik ekstrim, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Itu mengguncang alam kekacauan sekali lagi. Kekuatan ilahi yang baru benar-benar meletus. Alam kekacauan lahir dengan cara yang sangat mengejutkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti dunia yang awalnya tidak berwarna. Pada saat itu, pemandangannya sungguh spektakuler. Mengejutkan dan berdampak secara visual. Seolah-olah semua ahli dari berbagai kekuatan dikendalikan oleh sihir saat ini. Mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar saat mereka menyaksikan kelahiran kekuatan ilahi yang baru. Tebasan pedang sepanjang beberapa juta meter yang tanpa ampun menebas ke arah Feng Wuchen hancur saat kekuatan suci baru lahir dan melepaskan kekuatan penghancurnya. Benar sekali, itu langsung dihancurkan. Benar-benar tidak berdaya. Leluhur Dao Surgawi telah menggunakan artefak Dao Surgawi terkuat dan menggunakan seni Dao Surgawi dengan seluruh kekuatannya. Namun, di hadapan kekuatan dewa yang baru, ia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak mampu menahan satu pukulan pun, leluhur suci Dao Surgawi menyaksikan kejadian ini dengan kaget. Wajah tuanya sangat kaku, dan ribuan gelombang muncul di dalam hatinya. Seni Dao Surgawi leluhur ini. Wajah leluhur Dao Surgawi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Master leluhur Dao Surgawi lebih suka kalau dia sedang bermimpi. Adegan ini sungguh tidak masuk akal. Kekuatan dewa baru ini terlalu tak terbayangkan. Bahkan jika itu bukan seni Dao Surgawi terkuat milik leluhur Dao Surgawi, kekuatannya benar-benar merusak. Leluhur Dao Surgawi tahu lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya tebasan bila energi itu. Akan tetapi, kekuatan seni Dao Surgawi yang begitu mengerikan tak lebih dari seekor semut di hadapan kekuatan ilahi yang baru. Keberadaan kekuatan ilahi yang baru itu puluhan kali, atau bahkan seratus kali, lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh guru leluhur Dao Surgawi. Ketika para ahli dari berbagai faksi utama melihat tebasan pedang mengerikan yang panjangnya jutaan kaki itu langsung hancur, seolah-olah mereka telah menderita kerusakan jutaan kali lipat. Mereka terkejut dan ketakutan luar biasa. Bukan hanya itu saja, saat kekuatan suci baru menyelimuti alam kekacauan, pemandangan baru pun terjadi. Segala sesuatu di alam kekacauan tumbuh. Gunung-gunung dan istana-istana abadi yang runtuh juga pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Para pembudidaya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah terluka para oleh kekuatan suci guru leluhur Dao Surgawi semuanya telah pulih. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa para kultifator yang telah dibunuh oleh kekuatan suci master leluhur Dao Surgawi semuanya telah dibangkitkan. Apa yang sedang terjadi? Kuil dan gunung abadi semuanya telah dipugar. Sungguh ajaib. Luka-luka kami juga sudah sembuh. Ini sungguh ajaib. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Mengapa saya dibangkitkan? Apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi ini? Mungkinkah kekuatan suci ini telah membangkitkan aku? Kekuatan ilahi ini melindungi kita. Melindungi alam kekacauan. Banyak kultifator di berbagai wilayah Chaos Realm terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan ilahi yang mengerikan ini melindungi mereka. Banyak sekali kultifator di Chaos Realm bersorak kegirangan. Ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung di hati mereka pun sirna. Pada saat yang sama, jiwa naga dan para ahli kuil keos diselimuti oleh kekuatan ilahi baru ini. Semua orang merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dan hangat ini. Apakah ini kekuatan ilahi yang baru? Tekanan dari leluhur dao surgawi telah menghilang. Tuhan melindungi kita. Sungguh kekuatan ilahi baru yang lembut. Kekuatan ilahiku tampaknya telah meningkat. Benar sekali. Sudah membaik. Ini terlalu ajaib. Sungguh perasaan yang luar biasa. Saya belum pernah merasakan aliran udara yang begitu lembut mengalir di tubuh saya. Tampaknya aliran udara itu memberi nutrisi pada kekuatan ilahi kita. Jiwa naga dan orang-orang kuil kekacauan terkejut. Alasan mengapa kekuatan ilahi yang baru begitu ajaib dan kuat adalah karena Feng Wu Chen telah mengintegrasikan kekuatan ilahi dari alam kehidupan abadi dan kekuatan ilahi umur panjang. Hal ini memungkinkan segala sesuatu di alam kekacauan tumbuh, memungkinkan banyak kultifator untuk pulih dan bahkan menghidupkan kembali orang mati. Ketika cahaya kemasan terang itu berangsur-angsur menghilang, aura mengerikan dari kekuatan ilahi yang baru itu tiba-tiba menghilang. Kekuatan ilahi yang baru telah sepenuhnya ditarik oleh Feng Wu Chen, dan ruang itu langsung kembali normal. Dalam kehampaan di atas, sosok Feng Wu Chen akhirnya muncul di hadapan semua orang. Aura yang dipancarkan dari tubuh Feng Wu Chen lebih kuat dari sebelumnya. Puncak dewa berdaulat, leluhur keos dan leluhur dao jiusuan berseru pada saat yang sama. Kultifasi Feng Wu Chen telah meningkat. Binatang api misterius keos terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kultifasinya meningkat lagi. Yanwich sekali lagi ketakutan setengah mati. Seberapa mengerikan orang ini? Kultifasi Feng Wu Chen telah meningkat. Leluhur tanpa langit dan suan dao sen berseru. Puncak dewa berdaulat, seru jiwa naga dan para ahli kuil kekacauan. Kultifasi Feng Wu Chen meningkat semudah makan. Kelahiran kekuatan dewa baru telah memungkinkan kultifasi Feng Wu Chen mencapai alam dewa berdaulat puncak, melampaui kultifasi leluhur dao jiusuan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa yang baru. Setelah menyatu dengannya, itu benar-benar membantuku meningkatkan kultifasiku begitu banyak. Aku sudah berada di puncak keilah yang tertinggi, Feng Wu Chen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia sangat gembira. Mengepalkan tangannya, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kekuatan ilahi terpadu yang begitu kuat, sebut saja akumulasi dewa primordial. Feng Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap leluhur dao surgawi yang terkejut di kejauhan. Dia tersenyum tipis dan berkata, leluhur dao surgawi, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu ingin mati? 4248. Guru leluhur jalan surgawi, apakah kau sudah memikirkan bagaimana kau ingin mati? Semua orang yang hadir tercengang oleh kata-kata Feng Wu Chen. Apakah Feng Wu Chen baru saja menjatuhkan hukuman mati kepada guru leluhur jalan surgawi? Suara Feng Wu Chen tidak keras, tetapi semua penguasa yang hadir mendengarnya dengan jelas. Perkataan Feng Wu Chen yang tampak tenang dan arogan membuatnya tampak seperti membunuh master leluhur jalur surgawi semudah membunuh seekor semut. Bukankah Feng Wu Chen terlalu sombong? Lawannya adalah leluhur guru jalan surgawi. Binatang darah merah yang kacau itu mengerutkan kening seolah khawatir Feng Wu Chen akan meremehkan lawannya karena kesombongannya. Sombong, sombong, binatang api misterius chaos menganggup dengan linglung dan menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Bukan hanya sombong, dia sombong sekali. Bahkan guru tidak berani mengatakan itu. Master leluhur caotik juga terkejut dan berkeringat dingin. Bocah ini mengira dia bisa membunuh master leluhur jalan surgawi hanya karena dia menyatu dengan kekuatan dewa yang baru. Dasar bodoh, kata Suan Dao Shen dengan marah. Leluhur master Wu Tian menggertakan giginya dan berkata, Feng Wu Chen tidak tahu betapa mengerikannya leluhur master jalan surgawi. Dia akan menyesalinya nanti. Leluhur master Jiuk Suan melotot ke arah Feng Wu Chen dan berkata, Bocah ini berani menghina guru. Feng Wu Chen, bocah nakal ini. Beraninya dia meremehkan guru leluhur jalan surgawi. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan setelah menyatu dengan kekuatan ilahi? Yan Wu Tian sangat marah. Koalisi kegelapan dan penguasa ras api semuanya marah mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Bukankah itu hanya penggabungan dengan kekuatan ilahi yang baru? Bukankah itu baru saja menghancurkan tebasan pedang jalan surgawi milik leluhur guru jalan surgawi? Bukankah hanya itu saja? Apa hebatnya hal itu? Dia tidak sebegitu sombongnya, kan? Itu benar. Feng Wu Chen sungguh sombong. Dia pasti sombong di hadapan guru leluhur jalan surgawi. Feng Wu Chen dengan arogan melangkah keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Dia menatap leluhur dao surgawi dan berkata dengan senyum mengejek, leluhur dao surgawi, apakah kamu terkejut dan takut? Saya tidak bisa merasakan kekuatan dewa baru dari Feng Wu Chen selain dari basis kultifasinya sendiri. Bahkan jika dia bisa menyembunyikannya sepenuhnya, saya pasti bisa merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang saya tidak bisa. Leluhur ilahi dao surgawi mengerutkan kening dan berkata, kekuatan esensi dewa primordial telah melampaui level yang dapat dicapai leluhur ilahi ini. Kali ini, saya khawatir. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen yang amat arogan, raut wajah master leluhur jalan surgawi langsung berubah dari terkejut menjadi ganas, dan niat membunuh serta amarah yang mengerikan pun meletus. Sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wu Chen, kamu meremehkanku. Itu penghinaan bagiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Oh, begitukah, aku juga tidak ingin kau memaafkanku. Feng Wu Chen mencibir dengan wajah jenaka, seolah-olah dia ingin membuat marah leluhur dao surgawi sampai mati. Setelah berkata demikian, Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dengan wajah menghina dan mengaitkan jarinya ke arah master leluhur jalan surgawi, memberi isyarat bahwa dia boleh melakukannya. Tindakan ini penuh dengan provokasi. Tidak masuk akal, kamu sedang mencari kematian, aku akan memberitahumu konsekuensi menghinaku. Leluhur dao surgawi sangat marah, dan urat-urat biru tiba-tiba muncul di wajahnya yang ganas. Berdengung. Leluhur dao surgawi yang sangat marah itu mengeluarkan seluruh kekuatan dewanya dan sekali lagi mengeluarkan dua artefak dao surgawi. Kekuatan tempurnya yang mengerikan melonjak lagi, dan alam kekacauan yang tenang berguncang hebat lagi. Namun, kekuatan penuh dan kekuatan mengerikan dari guru leluhur jalan surgawi tidak dapat mengguncang alam kekacauan. Selain guncangan, dia tidak dapat lagi melihat alam kekacauan yang hancur. Kalau begitu datanglah. Feng Wuchen tersenyum dingin, dan esensi Dewa Primordial diaktifkan, dan cahaya kemasan samar muncul di permukaan tubuhnya. Aura esensi Dewa Primordial menyebar lagi. Aura mengerikan itu muncul lagi, tak ayal lagi membuat para ahli di berbagai pasukan besar ketakutan, mereka menahan napas karena ngeri. Mungkinkah master leluhur jalan surgawi bertarung melawan Feng Wuchen yang memiliki esensi Dewa Primordial? Tidak seorang pun yang tahu. Ledakan. Leluhur jalur surgawi mencakar udara. Sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya hijau muncul di tangannya. Dia melangkah ke udara dan dengan suara ledakan keras, dia berubah menjadi sambaran petir hijau dan menyerang Feng Wuchen. Auranya melonjak, ganas, dan menakutkan. Master leluhur jalan surgawi meledak dengan kekuatan puncaknya, dan tingkat kecepatan yang mengerikan berada di luar imajinasi semua orang. Mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Cepat sekali. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Kecepatannya begitu cepat sehingga Feng Wuchen tidak dapat melihatnya. Ledakan. Berdengung. Dalam situasi di mana Feng Wuchen tidak sadar dan tidak dapat melihat, pedang leluhur guru jalan surgawi dengan keras menebas kepala Feng Wuchen. Dengan suara ledakan, riak energi yang mengerikan pun muncul. Apa? Raut wajah leluhur jalan surgawi berubah drastis. Pedang mengerikan itu menebas kepala Feng Wuchen, dan Feng Wuchen tidak hanya tidak terluka, dia bahkan tidak terdorong mundur setengah langkah. Bila diperhatikan lebih teliti, pedang ilahi jalan surgawi milik master leluhur jalan surgawi tidak menyentuh Feng Wuchen sama sekali, melainkan terhalang oleh cahaya kemasan redup. Cahaya kemasan redup ini tampaknya tidak bisa dihancurkan. Pedang mengerikan milik leluhur guru jalan surgawi tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Dan riak energi yang merusak menyebar ke setiap sudut alam caotik dalam sekejap. Namun, tidak seperti sebelumnya, energi mengerikan ini tidak dapat menghancurkan sehelai rumput atau sebatang pohon pun. Para ahli jiwa naga dan kuil kekacauan yang menyaksikan pertempuran tidak terpengaruh oleh energi mengerikan ini. Sebaliknya, pasukan kegelapan dan ras api semuanya terpental, dan yang lebih lemah terluka parah. Untungnya, mereka menyaksikan pertempuran itu dari jauh, atau mereka akan berubah menjadi abu. Kekuatan suciku lenyap dalam sekejap. Apa yang terjadi? Guru leluhur jalan surgawi sangat terkejut saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget, wajahnya membatu. Ketika guru leluhur jalan surgawi menebas dengan pedangnya, dia merasakan lebih dari setengah kekuatan sucinya telah hilang seketika. Kekuatan suci kakak magang senior telah ditekan. Pedang milik kakak magang senior bahkan tidak menyentuh Feng Wuchen. Leluhur ilahi jalan surgawi melihat pemandangan ini dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Tua Wutian dan leluhur Dao Jiuksuan semuanya tercengang. Feng Wuchen bahkan tidak bergerak sedikitpun. Kecepatannya tidak dapat mengimbangi, dan dia tidak dapat bergerak tepat waktu. Dia membiarkan pedang leluhur Dao Surgawi menebasnya, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Ini adalah kekuatan puncak dari guru leluhur jalan surgawi. Itu sama sekali tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen. Adegan ini membuat para ahli dari Dragon Soul dan Chaos Temple berteriak kaget dan gembira. Mereka semua menjadi gila. Guru leluhur jalan surgawi, apakah kamu yakin telah menggunakan kekuatan penuhmu? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Pedangmu tidak patah, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil menatap leluhur Dao Surgawi yang terkejut. Melihat bahwa guru leluhur jalan surgawi tercengang dan tidak berbicara, Feng Wuchen berkata lagi, mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah kamu tadi sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Bukankah kau bilang akan membiarkanku melihat hasilnya? Kekuatan ilahi menahan. Kekuatan sucimu menahan kekuatan suciku. Leluhur guru jalan surgawi tiba-tiba berkata dengan ekspresi ganas, hatinya meledak karena marah. Menahan, Feng Wuchen mencibir, kau melebih-lebihkan kekuatan ilahi milikmu. Ini bukan pengekangan, ini penindasan. 4.249 Apa? Ditekan, guru leluhur jalan surgawi terkejut. Master leluhur jalur surgawi, dengan kultifasinya yang mengerikan, ditekan oleh Feng Wuchen. Master leluhur jalan surgawi memiliki dao tertinggi dari jalan surgawi. Master leluhur jalan surgawi tidak pernah menyangka bahwa kekuatan ilahinya akan ditekan. Apa? Tidak bisakah kekuatan ilahimu menekannya? Jangan lupa bahwa kekuatan ilahiku lahir dari perpaduan kekuatan ilahi primordial dan dao tertinggi dari jalan surgawi. Feng Wuchen mencibir. Leluhur jalan surgawi yang murka menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menghancurkan kekuatan ilahimu. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Leluhur dao surgawi menyerang lagi. Pedang demi pedang tanpa ampun menebas tubuh Feng Wuchen. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar satu demi satu. Gelombang tabrakan yang mengerikan menyapu udara tanpa henti. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras master leluhur jalan surgawi menyerang, dia sama sekali tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen. Semua serangan ganas diblokir oleh kekuatan ilahi primordial. Tidak ada gunanya. Menyerah saja. Feng Wuchen mencibir, dan pedang dewa naga di tangannya tersapu. Ding! Berdengung-berdengung. Pedang dan golok saling beradu, dan kekuatan yang mengerikan langsung menekan kekuatan ilahi leluhur guru jalan surgawi, dan di saat yang sama, melemparkannya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi guru leluhur ini langsung tersebar. Kekuatan ilahi ini benar-benar mampu menembus baju besi guru leluhur ini. Guru leluhur dao surgawi sangat terkejut. Dia membuat leluhur master jalan surgawi terbang dengan satu tebasan. Mata leluhur master kekacauan primal membelalak, dan dia begitu ketakutan hingga lupa bernapas. Kekuatan ilahi leluhur guru jalan surgawi langsung tersebar. Pendeta tahu api penyucian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mustahil, ini tidak mungkin. Leluhur guru jalan surgawi dan suan dao shen menggelengkan kepala karena ngeri. Tuan, leluhur taois jiuk suan begitu ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Pasukan kegelapan dan ras api tercengang dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, jiwa naga dan kuil kekacauan bersorak kegirangan. Leluhur suci dao surgawi juga tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, kakak senior, kamu bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pedang pun. Sebagai adik laki-lakinya, leluhur suci dao surgawi tahu lebih dari siapapun betapa mengerikan kekuatan guru leluhur dao surgawi. Justru karena hal inilah leluhur suci dao surgawi sangat terkejut dan tidak percaya. Patriark dao surgawi, giliranku menyerang. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas saat ia melesat keluar. Auranya melonjak dan serangannya sangat kuat dan ganas, membuat orang merasa tak terkalahkan. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak terkalahkan. Bahkan serangan habis-habisan dari leluhur dao surgawi tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen. Siapa lagi yang bisa? Sebelum master leluhur dao surgawi sempat berhenti terbang, Feng Wuchen telah tiba dalam sekejap, pedang dewa naga menyapu dengan ganas. Desir Saat pedang itu menebas, leluhur ilahi dao surgawi menghindar. Cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan dewa waktu Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan dewa waktu. Sang guru leluhur dao surgawi yang telah menghindar, muncul di bawah ikatan kuat kekuatan dewa waktu. Kekuatan dewa leluhur ini ternyata tidak mampu menembus kekuatan dewa waktu. Leluhur dao surgawi mulai panik. Kekuatan dewa waktu Feng Wuchen tidak diragukan lagi menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Guru leluhur dao surgawi, tingkat kultifasiku lebih rendah darimu, jadi kecepatanku secara alami lebih rendah darimu. Namun, kau tidak dapat lagi menembus kekuatan dewa waktuku. Feng Wuchen mencibir saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Desir. Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul dengan cepat dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Dengan suara ledakan, leluhur dao surgawi sekali lagi terlempar. Oh, kamu tidak terluka, seperti yang diharapkan dari guru leluhur dao surgawi. Tampaknya serangan pedang berikutnya harus lebih kuat. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan tubuh fisik master leluhur dao surgawi juga mengejutkan Feng Wuchen. Pedang Feng Wuchen juga memiliki daya tembus yang kuat, mengabaikan pertahanan baju sirah master leluhur dao surgawi. Namun, setelah dua kali tebasan pedang, leluhur dao surgawi tidak terluka. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya tubuh fisiknya. Kekuatan dewa Feng Wuchen, bahkan jika tidak dapat menekan kekuatan dewaku, namun masih dapat dengan kuat mengalahkan kekuatan dewaku. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa ia melintasi begitu banyak alam untuk melawanku? Leluhur dao surgawi sangat terkejut. Ia tidak mampu menahan kekuatan dewa Feng Wuchen. Kekuatan dewa master leluhur dao surgawi tidak mampu menghalangi akumulasi dewa primordial Feng Wuchen. Tuan, leluhur dao jiusuan berteriak panik, pikirannya kosong. Guru leluhur dao surgawi, leluhur wutian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Guru leluhur dao surgawi adalah penyelamat hidup mereka. Jika master leluhur dao surgawi dikalahkan, tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan mereka. Kekuatan dewa leluhur dao surgawi tidak mampu menghalangi kekuatan dewa baru penguasa tertinggi. Terlalu kuat, terlalu kuat. Kekuatan dewa Tuan Mudabalai langsung menghancurkan guru leluhur dao surgawi. Tuan Mudabalai pasti menang. Apakah ini teror dari kekuatan dewa yang baru? Guru leluhur dao surgawi bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pedang pun. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kultivasi dewa tertinggi puncak benar-benar dapat menekan guru leluhur dao surgawi. Para ahli jiwa naga dan berbagai kekuatan utama di bawah kuil kekacauan semuanya terkejut dan gembira. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Guru leluhur dao surgawi, seni dao surgawi kuat apalagi yang kau miliki. Gunakan secepatnya. Kau harus tahu bahwa aku memberimu kesempatan sekarang. Feng Wuchen mencibir sambil melesat maju. Kekuatan dewa waktu dengan cepat menyebar lagi. Master leluhur dao surgawi yang terbang keluar tidak dapat bergerak karena dibatasi oleh kekuatan dewa waktu. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah tiba dengan cepat. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Badan pedang itu dipenuhi dengan lingkaran cahaya kemasan, seperti besi panas membara, dipenuhi dengan aura pedang yang sangat mendominasi. Kekuatan pedang Feng Wuchen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Leluhur dao surgawi jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Feng Wuchen. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, leluhur dao surgawi merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan dewa di tubuhnya. Pada saat ini, master leluhur dao surgawi sedang panik. Ledakan. Cici. Suara khas Jepang. Engah. Pedang jiwa naga menghantam tubuh leluhur dao surgawi, dan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan langsung meletus. Dengan ledakan keras, armor ilahi dao surgawi hancur. Leluhur dao surgawi segera memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam. Menguasai. Guru leluhur dao surgawi. Leluhur dao jiusuan dan yang lainnya berteriak ngeri, dan mata mereka yang ketakutan membesar hingga ekstrim. Pedang ini benar-benar melukai leluhur dao surgawi. Semua kekuatan utama menghirup udara dingin karena ngeri. Pedang Feng Wuchen terlalu mengerikan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terbunuh dalam sekejap. Wus. Niat pedang yang mendominasi dan menakutkan meletus. Mulut Feng Wuchen melengkung menjadi seringai, dan segera memadatkan ribuan pedang energi niat pedang. Di bawah kendali Feng Wuchen, semuanya melesat keluar dengan kekuatan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Ribuan pedang energi niat pedang yang mengerikan membombardir guru leluhur dao surgawi dengan ganas. Kekuatan serangannya sangat mengerikan, dan suara ledakannya tak henti-hentinya. Pemandangan itu sungguh spektakuler dan berdampak secara visual. Para ahli dari pasukan utama semuanya terkejut. 4.250 Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pedang energi kehendak pedang yang padat dan mengerikan membombardir leluhur guru jalan surgawi tanpa ampun. Gelombang demi gelombang riak energi destruktif menyebar, mengguncang alam kekacauan dengan hebat. Pedang energi kehendak pedang yang mendominasi tidak ada habisnya. Menyaksikan pertempuran dari jauh, bagaikan hujan meteor besar. Leluhur dao surgawi benar-benar ditekan oleh serangan Feng Wuchen yang mendominasi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Begitulah mendominasinya akumulasi dewa primordial. Guru leluhur jalan surgawi, ada apa? Sudah lama tidak ada gerakan. Jangan bilang kau tidak punya kekuatan untuk melawan. Feng Wuchen mencibir. Leluhur dao surgawi ditekan oleh serangan ganas Feng Wuchen. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang sangat kuat, dia tidak dapat menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan leluhur dao surgawi tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Wajah penyihirian dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Air mata ketakutan telah mengalir dari matanya. Tuan, ketakutan leluhur dao Jiuksuan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia sudah hancur beberapa kali. Harapan yang dibangkitkan oleh kekuatan gelap dan suku Yan hancur total pada saat ini. Patriark tanpa langit, Suwan Dao Shen, dan elit jalan surgawi lainnya melihat serangan ganas itu dengan ngeri. Tubuh mereka tidak bergerak seperti patung batu. Patriark kekacauan, binatang api misterius kekacauan, dan naga leluhur kekacauan juga menyaksikan dengan ngeri. Mereka semua menahan nafas. Leluhur ilahi jalan surgawi yang menyaksikan dalam kegelapan juga dikejutkan oleh serangan ganas Feng Wuchen. Bahkan guru leluhur jalan surgawi tidak dapat menghalanginya, apalagi dia. Kakak Feng, bunuh bajingan tua ini. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Itu benar, bunuh benda tua ini. Teriak jiwa naga dan yang lainnya. Tuan muda, bunuh guru leluhur jalan surgawi. Pelindung Suwan Liu juga berteriak, memimpin para elit kuil kekacauan dan faksi lain untuk berteriak. Teknik jalan surgawi kuno, seribu tebasan jalan surgawi. Raungan marah leluhur dao surgawi tiba-tiba terdengar dalam ledakan yang mengerikan. Kemudian, aura yang tak tertandingi meledak. Us-us. Ledakan, dentuman, dentuman. Cahaya hijau yang menyilaukan melesat keluar dan kekuatan ilahi yang besar meletus. Seketika, bila-bila energi hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan bertabrakan dengan pedang-pedang energi esensi pedang. Ledakan-ledakan yang menggetarkan bumi terdengar tanpa henti. Itu adalah tabrakan angka yang dahsyat. Tebasan energi hijau yang mengerikan itu benar-benar menghalangi serangan ganas dari pedang energi kehendak. Ledakan. Tebasan energi hijau yang mengerikan langsung menghantam Feng Wuchen. Itu benar-benar mampu sedikit tenggelam ke dalam akumulasi dewa primordial. Seni dao surgawi kuno, sungguh kekuatan yang luar biasa. Mampu melepaskan begitu banyak tebasan pedang yang dahsyat dalam sekejap, kecepatan serangannya mencengangkan, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Feng Wuchen tercengang. Pada saat yang sama, dia berhenti menyerang. Dalam sekejap, pedang energi niat pedang terakhir telah dihancurkan sepenuhnya oleh pedang energi hijau. Feng Wuchen. Guru leluhur dao surgawi meraung dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan menyapu bersama dengan badai kematian. Tubuh fisiknya memang kuat. Serangan esensi pedang tidak melukainya. Itu hanya menghabiskan sebagian kekuatan ilahinya. Sekarang, auranya telah meningkat lagi. Feng Wuchen menatap master leluhur dao surgawi. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus. Cahaya hijau yang menyilaukan melesat ke langit. Leluhur dao surgawi meraung dengan ganas. Seni dao surgawi. Sembilan dao surgawi. Berdengung-berdengung. Saat leluhur dao surgawi meraung, kekuatan ilahi yang lebih mengerikan meledak. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan, dan auranya menakutkan. Ini adalah seni dao surgawi untuk meningkatkan kultivasi. Kekuatan ilahiku telah meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Feng Wuchen berkata dengan heran. Namun, itu belum berakhir. 10.000 jiwa dao surgawi jatuh. Pedang pembunuh jiwa dao surgawi. Leluhur dao surgawi meraung dan mengeluarkan dua artefak dao surgawi lagi. Kekuatan tempurnya melonjak lagi dan menjadi lebih mengerikan. Kekuatan ilahi yang meletus itu disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam beberapa artefak dao surgawi. Setiap artefak dao surgawi langsung meletus dengan kekuatan tempur lebih dari 10 kali lipat. Pada saat ini, kekuatan tempur master leluhur dao surgawi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran dari jauh sekali lagi jatuh dalam ketakutan yang luar biasa. Tidak heran jika leluhur dao surgawi tidak membutuhkan mata-matahari. Semua artefak dao surgawi miliknya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 10 kali lipat. Benda tua ini benar-benar tidak normal. Feng Wuchen tercengang. Feng Wuchen, aku akan memberitahumu akibat dari membuat leluhur ini marah sekali. Sekarang, master leluhur dao surgawi meraung, niat membunuhnya meluap. Saat raungan itu terdengar, aura artefak dao surgawi milik master leluhur dao surgawi tiba-tiba membumbung tinggi dengan gila-gilaan. Mengumpulkan kekuatan. Feng Wuchen mengerutkan kening karena terkejut, lalu mencibir, sepertinya master leluhur dao surgawi ingin dengan paksa menghancurkan kekuatan suciku. Tuan, kekuatan benda tua ini benar-benar mengerikan. Sejujurnya, aku benar-benar khawatir bahwa akumulasi dewa primordial tidak akan mampu menghalangi kekuatan ilahinya. Suara terkejut pedang dewa naga terdengar. Pondasi orang tua ini sangat kaya. Dia memiliki beberapa artefak dao surgawi dan bahkan seni dao surgawi kuno. Dia pasti memiliki posisi transcendent dalam dao surgawi. Nian Lun menyampaikan. Kekuatan leluhur dao surgawi jauh melampaui imajinasi kita. Jika bukan karena akumulasi dewa primordial yang cukup kuat untuk menekan kekuatan ilahinya, aku bahkan tidak akan menjadi semut di matanya. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Seni dao surgawi. Segel dao surgawi. Leluhur dao surgawi membentuk segel dengan satu tangan. Kekuatan ilahi yang mengerikan terkondensasi menjadi segel energi hijau besar di kehampaan, lalu menghantam Feng Wuchen dengan kejam. Master leluhur dao surgawi, jika kau ingin mengumpulkan kekuatan, beritahu saja aku. Feng Wuchen mencibir, lalu menghunus pedangnya. Suara mendesing. Kaki. Pedang kiemas raksasa membumbung tinggi ke angkasa, dan dalam sekejap, segel energi raksasa itu terbelah menjadi dua, tanpa ada perlawanan apapun. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh menukik turun dari tengah segel energi. Kecepatannya sangat mengerikan, di luar reaksi Feng Wuchen. Kembaran, Feng Wuchen terkejut. Ledakan. Tepat saat Feng Wuchen merasakannya, tiba-tiba terjadi ledakan, dan Feng Wuchen terpental. Kecepatannya terlalu mengerikan, dan Feng Wuchen tidak bisa menjaganya. Kecepatannya sungguh mengerikan. Kekuatan ilahinya juga lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Benda tua ini benar-benar tidak sederhana. Untungnya, akumulasi dewa primordial cukup kuat. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Us-us. Pada saat yang sama, beberapa klon master leluhur dao surgawi langsung tersebar. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, apakah itu sebuah formasi? Melihat ke arah kehampaan, lalu melihat klon-klon leluhur dao surgawi, Feng Wuchen menebak, klon-klon itu seharusnya telah menyiapkan formasi untuk menjebaku, dan itu menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Leluhur dao surgawi khawatir aku akan melarikan diri, dan kekuatan ilahinya akan terbuang sia-sia. Ini adalah, formasi dao pembunuhan guru. Akumulasi kekuatan kakak senior bukanlah untuk menghadapi Feng Wuchen, tetapi untuk menyediakannya bagi formasi. Leluhur dao surgawi tiba-tiba terkejut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.